Galar guys, kembali bersama Piku di Pokemon Entertainment District 2020 online turnamen 1 Ronde keempat melawan Tribu Diarto alias Tebe Ini dia main... Aku nggak tahu mainnya dari kapan tapi... Waktu 2017 dia sempat aktif dan datang ke grand final juga Eh ke last chance qualifier Masuk stream juga kalau nggak salah ya Tapi kayaknya berapa lama gitu... Hilang, kompetitif Jadi mungkin ini comeback dari beliau kah? Skornya sama-sama 1-2 ya di sini kalau nggak salah Ada Togekis, Reparior, Jelly Sand Togekis, Reparior, Jelly Sand, Hydraigon, Arcanine, dan Ferrothorn Ini kayaknya timnya pernah lihat nih, apakah rental ya? Coba kita lihat pairingnya ya Ini Gudrah harus main sih, kalau kayak gini Gudrah harus main Ini special base sih ya, timnya lebih ke... nggak sih, mix juga sih Gyarados oke kah? Gudrah yang jelas main Arcanine dipertanyakan sih Arcanine dipertanyakan sih Arcanine dia bisa burn Reparior dan burn Ferrothorn ya Oke... Gudrah... Reparior bagus sebenernya Reparior bagus sebenernya Tapi Reparior trigger weakness policy nya susah sih Tapi nggak ada yang ngancem dia juga sebenernya Reparior Ya Reparior cukup strong harusnya Oke lah, kita coba dengan Gyarados atau Arcanine ya Gudrah harus ya Oke dah, Repariornya Bismillahirrahmanirrahim Ronde ke 4 ya, melawan TB TB ini coba kita lihat 1-2 juga harusnya Iya, 1-2 juga ya Semoga, nah kayaknya untuk top cut karena cuma top 8 udah sulit sih Karena udah kalah 2 ya Kita harus menang sisanya Togekis Arcanine Arcanine nya lebih cepet Oke, pertanyaannya Arcanine nya apakah fisikal atau spesial gitu Kita akan coba town Arcanine nya dulu Untuk menghindari Hal-hal aneh dan kita coba switch out ke Reparior disini Reparior lebih safe harusnya In case dia wild charge atau apa gitu Oh, Arcanine di withdraw ke Jellison, oke Oh, dan kita town ke Jellison ya harusnya bagus banget sih ini Harusnya ini bagus banget turn buat kita Udah ini Max Togekis dong Oh, Max Starfall ke situ kan Max Starfall ke situ kah? Nah, horror sekali ini Max Starfall ke Morgram ke? Airstream ke... Ke Reparior untungnya Oke lah, kalo gitu kita harus light screen dulu disini Kita akan coba stall Dynamax nya Dan Reparior posisinya jelek banget karena weakness policy nya gak ada yang bisa aktifin gitu Oke Arcanine dia mau intimidate Dan iya kita gak bisa Dynamax karena Arcanine nya masih ada Itu yang bikin repot sih Kita bisa kayaknya stall Dynamax dia punya sih tapi Horror sih ini pertandingan Kenapa ya aku kayak gak pede banget Hari ini Starfall kesono segerus aja Kok ke biar adus dong? Uh, damage nya sakit juga ya Critical, aduh gak penting banget sih Ini Kita coba town ke Arcanine ya Dynamax kan waktunya Tapi nyawanya Kayaknya kita harus Dynamax sih Dynamax Maxquake Maxquake gak ngaruh juga Maxquake gak ngaruh karena Karena dia bisa crit-crit juga Aduh Asal gak crit lah Males sekali lawan togekis begitu ya Tiap tim ada togekis nya Ya Allah Capek Anjir Anjir Aduh dia Airstream juga lagi Aduh dia Airstream juga lagi Ini togekis nya masalahnya bisa follow me Dia bisa follow me terus ini sih Dia bisa follow me terus Will always masalahnya sih Ntar coba no out togekis nya dulu ya Oh gak gak ada follow me Oke dia full offensive Kalo dia Will always Glimp Aduh critical lagi dong Oke bener Will always Dan kita Max Airstream Ini waktunya kita switch in something kah? Ehhhh Ehhhh Kita coba reflect Di belakang ada siapa ya Ada yang perlu di reflect gak ya? Enggak sih sebenernya kalo kita Kita town togekis nya aja lah Arkhanine ini juga intimidated kan Apa harusnya kita town ke Arkhanine ya? Hmm bisa togekis ini Eh eh Oh Rhyperior dong Rhyperior dong Rhyperior ya Nice Nice Life Orb Oh recoil deh Oke kita masih bisa pasang reflect disini Jadinya Kita mau knock out Arkhanine gak ya? Kayaknya bakal di switch out sih Arkhanine nya Kita akan switch out dulu deh ke Gudra Biar preserve intimidate nya Seenggaknya kita waktu fisika Arkhanine Gila positioning kita jelek banget loh hari ini Togekis Wuhh Double switch out ternyata Selamat kita Guudra lo Togekis cepet mana nih masalahnya Kita bisa town ke Jellison Kita bisa coba town ke Jellison disini Kalo Togekis nya mau nyerang dan kita akan thunderbolt ke Togekis Wuhh Rhyperior Wah jago 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 Iya Oke jelisannya cuma bisa nyerang Dan kita out speed riperiornya Jadi kita akan double target ke sana Dengan waterfall dan Dragon Pulse For the step Dia harusnya narik mundur jelisannya Jelisannya gak bisa nyentuh Woodra So Gila bagus banget playnya loh Oke dia ada giga drain Confirm Tapi kita tetep harus target Double target slots itu sih Kita gak bisa Dragon Pulse Kalau dia sweet in ke Togekiss Kita bocuan sih Jadi kita harus flame drower kayaknya Togekiss harusnya Oke satu Pokemon out Dia mau lincer burn disini Oke jelisannya Tone Aduh light screen kita abis lagi Arcanine Ini Arcanine yang susah nih Dia ada will of whips Soalnya Kita akan coba untuk knockout jelisannya dulu lah Pake power whip Cuan gak ya knockout jelisannya Boleh sih Tapi soalnya dia Dia Masalahnya ada speed controlnya di jelisannya Kita coba aja dulu deh Snull Keras sekali ini mainnya dia Semoga kita bisa dapet critical kek Kayak Togekiss Uh bulky sekali Astagfirullah Oh trick room Trick room Nice Kita dapet trick room Dia mau power shape ya Kita waterfall ke Arcanine Dan kita akan coba thunderbolt lagi Ke chelisannya sih Dia trick room Jadi Arcanine bisa kita belakangin Dia power shape sih harusnya Kenapa strength shape ya Oke dia withdraw Oh liperior Oke 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 Nah periornya gak bakal kita sentuh disini Citrus Flinch Oke oke At least ada RNG yang berbuat baik ke kita Dan kita akan dragon pull skill Arcanine disini Tapi dia rock slide duluan ya Aduh kita obvious banget mainnya Kita harus ngandungin Rhyperior ini Gimana caranya ya Gimana caranya ya Taruh source dance disini dan Dragon pull ke Arcanine slot Nice 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 banget ini Aduh tapi recoil life orb nya ya Oke Oke dua lawan satu Kita plus satu doang disini Reflect war off lagi Bisa sih ini masih bisa sih Kita knock out Arcanine nya soalnya Dia harus rock slide disini Dia harus rock slide Trick room terakhir lagi Trick room terakhir Jadi kita harus earthquake disini Cuan 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 Masih bisa menang Masih bisa menang Karena dia Rhyperior nya jalan duluan Aktifin weakness policy Probably dan kita bisa double knock out Kalau gak double knock out pun Kita trick room selesai Yang penting Arcanine nya gak protect Ih Kita duluan dong Upsi Kok kita duluan Upsi Kok kita duluan Oke I didn't expect that I didn't expect that Uh kalah lagi dong Oh shi Believe it I didn't expect that I didn't expect that That's speed tie That's speed tie probably Karena gak make sense Kalau main trick room Tapi ya Dianya adaman gitu Adaman 3-1 loh itu How the hell is that even possible? Wah ini Kacau banget sih Ini kacau banget Udah gak bakal top cut Apa kita akan drop gak lah Gak drop ya Kita lanjut aja terus Kita akan sedikit renting dulu ya disini I mean we stole I mean we stole the dynamax Pretty fine Dan kayaknya salahnya kita adalah Kita earthquake Karena kita rockslide sih Rockslide should be enough To KO the Arcanine Tapi yang jadi masalah adalah Saya expect Outspeed Karena gak Agak Agak Jarang bisa dibilang Kalian main adaman di ini sih Adaman Itu adaman 31 speed berarti ya Karena saya punya adaman 31 speed gitu Bukan brave Bukan brave 31 Bukan brave 0 gitu Padahal dia main trick room loh Ini Susah banget sih Aduh kita jelek banget ya di turnamen pertama Sayang sekali Sayang sekali sangat memalukan Dan oke lah Kita sampai jumpa di roundel selanjutnya Galar guys